Rumah Kebangsaan diresmikan Kapolda Kalbar, Irjen Polti, Pitresmanto yang berada di jalan sepakat Kota Pontianak diharapkan bisa menjadi pemecah permasalahan isu-isu terkini. Selain itu juga rumah tersebut akan membuat kegiatan positif serta menjadi wadah persatuan dan kesatuan. Dengan adanya rumah kebangsaan yang menaungi berbagai organisasi kemasyarakatan dan pemuda ini diharapkan menjadi tempat atau wadah bagi para pemuda dan mahasiswa untuk memecahkan semua permasalahan terkait isu-isu terkini. Kapolda Kalbar, Irjen Polti, Pitresmanto mengatakan rumah kebangsaan ini adalah area perkumpulan anak-anak muda yang berbakat serta sebagai generasi penurus untuk mengeluarkan ide-ide lewat berdiskusi dengan kajian-kajian untuk mendapatkan solusi. Kata Kapolda, rumah kebangsaan ini sangat positif tentu harus dikawal dengan baik. Mereka yang ada di dalamnya harus membuat kegiatan yang positif, mereka juga dipinta mampu berkolaborasi dengan semua pihak. Yang mana ini bisa dikaji dan didiskusikan di sini bagaimana mencari solusi, mencari ide-ide. Ini lah sebagai area di mana perkumpulan anak-anak muda yang berbakat, generasi-generasi penurus untuk mengeluarkan ide-ide. Kemudian membuat kegiatan yang positif. Mereka-mereka sudah mendengar tadi visi-misinya, saya pikir itu sangat positif sekali. Jadi tentunya ini harus dikawal dengan baik dan mereka harus juga mampu berkolaborasi semua pihak. Koordinator rumah kebangsaan Abdul Mois menyampaikan mereka membuka lebar jika ada yang ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat berdiskusi dan bertukar pikiran bersama. Mois memastikan lewat rumah kebangsaan ini nantinya akan ada solusi terkait isu-isu yang dibahas. Rumahnya untuk anak-anak muda, kemudian organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi dalam ruang lingkung kampus, yaitu BEM dan lain-lain, agar nantinya juga kita bisa berkolaborasi dalam rangka bahas isu-isu yang berkembang dan isu-isu terkait ini Di tahun politik ini dengan adanya rumah kebangsaan, harus dapat menggagas konsep untuk terus menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya memberikan informasi dan himbawan yang menyejukkan agar pemilu berjalan lancar. Maulid Pond TV memberi tekan